Hai guys, kembali lagi di Sis Vita Kali ini kita akan bahas soal Becky dan Frin lagi Jadi di tanggal 25 Mei kemarin, Frin terlihat tidak ada jadwal Dan siapa sangka kalau ternyata Frin menyempatkan waktu untuk datang di ulang tahun fan meeting PINAM Jadi guys, PINAM ini adalah salah satu artis yang berada di agensi yang sama dengan Frin Dan keduanya ini udah akrab banget ya Bahkan PINAM juga selalu tuh jadi tamu spesial di acara ulang tahun Frin kemarin Dan juga selalu punya event yang sama dengan Frin Nah, face yang hadir di sana tentunya ikut excited dong dengan kehadirannya Frin Dan selalu berterima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acaranya PINAM Setelah itu ya guys, terlihat Frin ini memberi hadiah untuk PINAM Dan keduanya juga mengambil foto bareng ya Dan bukan cuma Frin aja nih yang hadir Tetapi beberapa artis lainnya juga datang untuk memberi selamat pada PINAM Dan kalian bisa lihat ya momen mereka mengambil foto bersama Btw, bagi kalian yang bertanya nih apakah Becky juga hadir di sana Karena mengingat kalau Becky sama PINAM juga akrab banget Jadi ya guys, Becky ini tuh gak hadir di acara PINAM kemarin Karena mengingat kalau Becky ini sedang sakit ya guys Seperti pesan yang dia kirim melalui broadcast Instagramnya Di sana dia mengatakan ya kalau dia bakalan tetap update soal kondisinya pada fans Dan sepertinya di hari itu Becky sedang istirahat karena kondisinya juga ya guys Tetapi nih tentu saja Becky tuh gak akan lupa dengan sisternya tersebut Yang mana Becky tetap memberi selamat kepada PINAM melalui Instagram storynya Nah btw nih di hari itu ada beberapa kejadian yang terjadi Yang mana kemarin ada beberapa fans yang merasa tidak suka dengan fans lainnya Yang membuat sebuah rumor yang tidak penting tentang Freen Jadi waktu di acara ulang tahun fan meeting PINAM kemarin Terlihat Freen ini sedang menelpon seseorang Dari kejadian itu beberapa fans ini membuat sebuah rumor Kalau Freen ini sedang menelpon kekasihnya dan juga rumor lainnya Mereka membuat sebuah opini baru hanya berdasarkan membaca gerakan mulutnya Freen saja pada waktu menelpon Padahal mereka sama sekali gak tahu faktanya apa ya guys Pada saat itu nih fans ini tentunya mencoba untuk melindungi Freen Dan mengatakan bahwa Freen ini sedang menelpon ibunya saat itu Para fans benar-benar tidak nyaman pada fans lain yang mencoba untuk membuat sebuah rumor Tidak penting hanya untuk imajinasi mereka saja Dan tentu saja itu merupakan salah satu tindakan tidak baik dan bisa merugikan Freen Jadi alangkah baiknya kalian bisa respect ya dengan privasi idol kalian Dan bukan hanya Freen tetapi Becky yang tidak hadir disana juga pun dapat rumor yang tidak baik Tentu saja ini dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ingin melindungi artisnya Tetapi selalu membuat hal tidak baik untuk kesenangan mereka saja gitu ya Jadi kalian tolong respect lah privasi idol kalian Nah oke lagi guys jadi itu update dari Becky dan Freen di video ini Dan btw happy birthday untuk PINAM Jadi selalu stay tutup untuk update selanjutnya See you Terima kasih telah menonton